Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ria Dhafifabutri dengan nomor BP 1885 2011 akan mempresentasikan memiliki penelitian saya yang berjudulkan Strategi Pemulihan Pariwisata Internasional Indonesia pada era next normal. Dengan latar belakang saya bahwa pariwisata itu merupakan sektor terbesar dan terkuat dalam ekonomi yang Indonesia yang berperan sebagai penyelitian visa dan juga membantu dalam pertumbuhan negara. Indonesia dengan lokasi yang strategis yang kaya akan dikeindahan dalam kerajinan tangan dan keunikan kewinder yang menjadi daya tarik bagi wisata orang untuk berkunjung. Pariwisata di Indonesia ini juga merupakan sektor padat karya yang pertumbuhannya itu tercerminkan pada penurunan angka kemiskinan dan juga kenaikan pada produktivitas negara. Namun pada tahun 2022 Indonesia ini mengeluarkan sebuah kebijakan pembatasan aktivitas sosial akibat lubang pandemi. Yang mana lalu pendapatan Indonesia ini menurun sebanyak 20,7 miliar dan sebanyak 12,91 persen melalui jatuh juta tanah kerja diberhentikan. Dengan rumusan masalah saya, yaitu pada tahun 2018 ketika WTTC menyebutkan bahwa Indonesia ini merupakan top ten pariwisata terbaik di dunia karena keindahan alam, budaya dan kulinernya menjadi daya tarik dan salem poin bagi wisata orang kemanchil negara untuk berkunjung. Pariwisata di Indonesia ini juga merupakan penyimpanan divisan terbesar yang membantu dalam pertumbuhan negara. Namun dengan nyaman yang berkembal, pariwisata Indonesia ini mengalami penyelenggaraan sebanyak 74% karena terjadinya pembahasan aktivitas sosial yang menyebabkan pada peningkatan angka permis dengan mengembanggulang. Selanjutnya penelitian saya adalah bagaimana strategi yang dilakukan pembahasan Indonesia untuk memulihkan pariwisata internasional Indonesia pada era list normal dengan tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai strategi yang dilakukan pembahasan Indonesia dengan manfaat penelitian yaitu untuk membantu memahami strategi yang dilakukan di Indonesia dan sebagai referensi keilmuan. Ada pun studi pustaka yang saya lakukan yaitu pertama ada global tourism on COVID-19, ada impact assessment, tulisan banget pria dan samik. Yang kedua ada sektor pariwisata Indonesia di tengah pandemi COVID-19, tulisan baik di Sylvia Ayu dan juga Abdullah Khaib. Dan juga ada strategi branding pariwisata Indonesia untuk pemasangan macam negara oleh Gipari dan Sintia. Yang keempat ada strategi pemerintahan Thailand dalam menemputsikan pariwisata pada selanjutnya normal oleh Prisma Watisafitri. Lalu ada tulisan dari Narito Yagasaki yang berjudulkan Impact of COVID-19 in the Japanese Travel Market and the Travel Market of overseas Visitors to Japan and Subsequent Recovery. Dalam melakukan pemimpinan ini saya menggunakan konsep nation branding. Dimana nation branding ini merupakan strategi untuk mempresidentasikan sebuah negara dengan sasaran untuk menciptakan sebuah reputasi yang baik melalui turismenya, keadaan sosial ekonomi, kemasyarakatan, dan juga investasi. Citra sebuah negara itu menjadi aset sangat penting bagi sebuah pemberan atau negara untuk meningkatkan kompetitif identitinya. Nation branding sendiri ini bertujung untuk menciptakan sebuah reputasi mengenai negara di mata internasional yang dapat memberikan citra positif dan membangun identitas negara yang dapat memberikan keuntungan bagi negara. Ada pun menurut ini ada terdapat 11 elemen dalam pelaksanaan nation branding. Yaitu ada nation branding advertising, public relation, online branding, customer and citizen relationship, nation brand ambassador, internal business management, diaspora mobilization, nation day, teaming of nation branding, performer measurement, dan institution involved in nation branding. Ada pun metodologi penelitian saya dalam melakukan penelitian ini pendekatan penelitian saya itu adalah kualitatif dengan jenis penelitian destriptif dengan batas penelitian pada awal seridinya pandemi yaitu tahun 2020 hingga tahun 2022 dengan unit analisi saya adalah strategi pemerintahan Indonesia dalam pembolehan pariwisata pada era next normal. Untuk tingkat analisis saya adalah negara dengan teknik pengumpulan data yaitu adalah studi pustaka dan data sekunder dengan data analisis data yaitu adalah data reduction atau display, conclusion, drawing, and verification untuk teknik analisis data. Ada pun sistem metodologi penelitian saya. Pada bab satu itu saya menjelaskan mengenai pendang bulan. Pada bab dua saya menjelaskan mengenai perkembangan pariwisata Indonesia di Ketua Internasional. Bab tiga membahas mengenai pandemi dan juga pariwisata Indonesia. Pempat berisikkat strategi pemerintahan pariwisata internasional Indonesia pada era next normal. Dan bab lima itu adalah penutup. Pada bab dua titik satu titik satu, saya menjelaskan mengenai pariwisata Indonesia dan latar strategi geografis Indonesia. Di mana Indonesia ini merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17,500 pulau yang berada di antara benua Australia dan juga benua Australia dan serta di antara samudera India dan samudera Pasifik yang menjadi persinggungan kegiatan ekonomi di dunia. Peta geografis tersebut juga berpengaruh pada kebudayaan, peradaban, dan juga iklim. Untuk bab dua titik satu titik dua, saya menjelaskan mengenai industri pariwisata Indonesia di mana pariwisata lewasa ini sudah menjadi sebuah kebutuhan bagi tiap orang. Dan industri pariwisata Indonesia ini mengalami pertumbuhan tercepat dalam beberapa dekadi terakhir yang menjelaskan ikannya sektor terbesar dan terkuat dalam perekonomian. Ini memberikan kontribusi positif terhadap jumlah devisa dan juga meningkat menciptakan lapangan kerja dan juga membantu untuk mengurangkan kemiskinan dan penungguran. Selain itu, Indonesia ini juga memenangkan beberapa awards selama beberapa dekadi terakhir dan candi pura budur dan perambanan itu menjadi candi buda terbesar di dunia dan diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Lalu untuk... sebab 2.1 saya membahas mengenai kontribusi pariwisata terhadap perekonomian di mana pariwisata ini merupakan sektor multiply effect yang perkembangannya itu dapat menggerakkan selektor sektor lainnya yang berhubungan dengannya. Dan industri pariwisata di Indonesia ini menyerap lebih dari 13 juta pekerja dan merupakan sektor pencipta lapangan kerja terbesar keempat di Indonesia. Data dari tahun 2018 menjelaskan bahwa pariwisata ini telah menyeimbangkan devisa yang mencapai 19,2 miliar USD. Lalu pada sebab 2.2.2 saya menjelaskan mengenai kontribusi pariwisata terhadap perhotelan. Di mana industri pariwisata dan pariwisata ini memiliki kaitan erat karena industri pariwisata ini menjadi tulang punggung atau foundation dari pariwisata. Dan hotel itu merupakan sarana pokok pariwisataan yang memiliki tiga indikator yang menjadi indeks keberhasilan si pariwisata tadi yaitu pertama jumlah kunjungan wisatawan, durasi berkunjung, dan juga tingkat penyakit hotel. Pada bab tiga saya membahas mengenai pandemi COVID-19 dan juga pandemi COVID-19 di Indonesia bersertakan pariwisata internasional dan juga dampak COVID-19 terhadap pariwisata di Indonesia. Pada ketitik satu saya membahas mengenai pandemi COVID-19 dan juga pariwisata. Di mana virus COVID-19 ini merupakan sebuah virus mematikan yang ditemukan di salah satu pasar di Wuhan pada akhir tahun 2019 dan WHO yang resmi menyatakan virus ini sebagai pandemi global dan darurat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, Tiongkok ini mengeluarkan sebuah kebijakan resiliasi ketat untuk menjaga penularannya dan alhasil aktivitas masyarakat itu menurun dan berdampak pada produktivitas negara. IMF bahkan memproyeksikan perekonomian global ini akan merugi hingga 12 triliun dolar. Lalu untuk tiga titik satu, saya membahas mengenai pandemi COVID-19 di Indonesia yaitu bagaimana pemerintahan ini mengeluarkan kebijakan seperti PSBB, PPKM dan penyutupan akses internasional untuk memutuskan antik virus dan juga mengakibatkan terjadinya gangguan pada sektor perekonomian dan juga sektor pariwisata. Lalu terjadinya inflasi dan juga penurunan pada kegiatan ekspor lapas sawit dan juga batu bara di Indonesia. Untuk tiga titik dua, saya membahas mengenai dampak pandemi di Indonesia yang mana pandemi COVID-19 ini telah mengganggu kestabilan perekonomian di Indonesia. Salah satu sektor yang terganggu itu adalah UMKM di Indonesia yang mana lebih dari 50 persen UMKM di Indonesia mengalami kebangkuratan akibat di belakang penyelokokan tadi. Padahal UMKM ini berkontribusi besar bagi perekonomian Indonesia dan menurut data dari 2018 menunjukkan bahwa total unit UMKM di Indonesia itu mencapai 64,2 juta unit dengan kontribusinya terhadap PDB yaitu sebanyak 8.573 miliar rupiah. Lalu untuk sebab tiga titik tiga, saya membahas mengenai pandemi COVID-19 terhadap pariwisata di Indonesia. Pandemi COVID-19 ini juga telah membuat terganggunya sektor penerbangan yang mana sektor penerbangan ini mengalami kerugian akibat COVID-19 karena diberlakukannya keutupan akses lobat tadi. Akibatnya jumlah kunjungan Wisman yang datang ke Indonesia itu menurun sebanyak 77,62 persen di tahun 2020 dan sebanyak 13.000 dari penerbangan di 15 negara itu dibatalkan sepanjang Januari sampai Desember 2022 dan diperkirakan bahwa kerugian itu mencapai 207 miliar rupiah. UNWTO bahkan memperkirakan kedatangan Wisman yang itu akan menurun ke Indonesia sebanyak 1-3 persen atau setara dengan International Tourism Mississippi itu senilai 30-50 miliar dolar. untuk di bab 4 sendiri saya membahas mengenai strategi pemulihan pariwisata di arah Next Normal menurut elemen dari nation branding yang dijelaskan oleh Dini pada sub-bam 4.1 saya membahas mengenai nation branding yang dilakukan di Indonesia. yang pertama itu ada CHSE atau itu merupakan pemberian sertifikasi kepada pelaku pariwisata yang sudah memenuhi SMI. Lalu ada Visit Beautiful Southwest Sumatera yang merupakan kerjasama yang dilakukan untuk menciptakan event sepanjang tahun 2023 untuk menciptakan kunjungan wisatawan dan memperbaiki perekonomian Indonesia. Lalu ada hashtag di Indonesia saja yang diharapkan dapat membantu perekonomian dan pariwisata Indonesia dengan mengenalkan kunjungan wisatawan misantara. Lalu ada 10 Bali Baru yaitu program yang dikembangkan oleh Kenan PariCraft untuk memperkenalkan 10 destinasi Bali Baru di Indonesia. Lalu ada Bangga Berpariwisata di Indonesia saja. Untuk 4.1.2 yaitu mengenai customer dan citizen relationship manajemen saya membahas mengenai bahwa dalam pelaksanaan antigen branding ini Indonesia itu menciptakan 3 website yang dapat digunakan untuk calon wisatawan untuk mendapatkan informasi, rekomendasi. Itu ada website Visit Beautiful West Sumatera ada website Indonesia saja dan juga website CHSE yang dapat digunakan untuk calon wisatawan untuk mendapatkan informasi, rekomendasi, nomor pelayanan masyarakat dan agar dapat mempermudah calon wisatawan dalam lakukan kunjungannya. Lalu untuk public relation itu 4.1.3 dalam pelaksanaan nation branding ini pemerintah itu menggunakan PR seperti influencer, toko publik, artis, dan juga jurnalis yang diharapkan dapat memberikan brand awareness kepada lebih banyak lapisan masyarakat yang dapat membantu dalam keberlangsungan program nation branding untuk pemulihan perpisahan di Indonesia. Lalu untuk part 1.4 itu membahas mengenai online branding social media mobile application. Ada beberapa step di sini yaitu untuk CD trial sendiri Indonesia itu mengikut sertakan selebritis artis generas dan finalis miskri Indonesia sebagai opinion leadernya. Lalu untuk viral advertising yaitu ketika sebuah akun YouTube bernama Alfiref mengunggah sebuah video yang berjalan wonderland Indonesia di mana video ini mendapatkan 47 juta views dengan 3,4 juta likes yang menampilkan keindahan di Indonesia. Lalu Indonesia ini juga menciptakan sebuah aplikasi bernama telusuran diciptakan oleh Kemen Parikraf untuk mempermudah akses informasi dan meningkatkan kewaspadaan saat berwisata untuk salun wisatawan. Lalu untuk National Grand Ambassador itu pada tahun 2022 kemarin Sandiaga Uno selaku Menteri Paribisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia memilih 10 finalis dan internasional sebagai Grand Ambassador Paribisata. Lalu untuk diaspora mobilization yaitu ketika Menteri Luar Negeri pada tahun 2021 kemarin mengajak diaspora Indonesia untuk berkontribusi dalam pemulihan paribisata melalui Kongres Jaringan Diaspora Indonesia Global dengan tema Post-Covid-19 A Stronger Indonesia with Diaspora yang dihadiri lebih dari 400 ribu orang dari 69 negara. Lalu untuk pelaksanaan Nation Day sendiri Indonesia itu seperti ada Hari Kemberdekaan Perayaan Hari Kemberdekaan Perayaan Hari Pertini Hari Pancasila Hari Batik Hari Palawan dan lain-lainnya. Untuk internal brand management sendiri pemerintahan Indonesia ini mengutamakan keindahan landscape-nya sebagai brand national brand identity. Lalu Kemen Parikraf ini memastikan bahwa setiap pelaku pariwisata ini mengerti mengenai promosi nation branding yang dilakukan dan Sandiaga Uno selaku Menteri sudah memberikan contoh positif mengenai dirinya di sosial media yang diharapkan dapat dijadikan contoh bagi masyarakat untuk berikut serta dalam promosi pariwisata. Lalu untuk the naming of nation brand sendiri ini pembelian nama atau tagline yang menjadi pembeda antara negara Indonesia sendiri melakukan vulnerable Indonesia dengan tiga fokus komponen utama yaitu ada culture, nature dan kreatif untuk empat satu titik sepuluh yaitu institution involving nation branding yaitu merupakan seluruh institusi atau stakeholder yang menjadi partisipan dalam pelaksanaan nation branding ini. Kemen Parikraf itu merupakan salah satu institusi yang pernah menjawab dan dalam pelaksanaannya Kemen Parikraf ini mengikut sertakan jurnalis, artis ambasador dan influencer dan akun-akun di sosial media yang aktif dalam pelaksanaan promosi pariwisata untuk membantu berlaksanannya lalu yang terakhir itu adalah performance measurement dimana ini merupakan penggilaian apakah nation branding sudah mencapai setelah atau penyelidikan penilaian keberhasilan nation branding yang melakukan negara sekian presentasi saya saya ucapkan terima kasih selamat menikmati